Seng larang mudik kiyosobo, mudik itu boleh, silahkan, monggo. Menjelang lebaran ini, pasti banyak yang merasa jengkel dan sambat. Kenapa mudik yang adanya hanya setahun sekali itu kok dilarang lagi? Mungkin jenengan, koncon jenengan, ada yang gruntel. Kalau di berita itu kan pemerintah ngakunya penanganan covid sudah baik, sudah bagus, kasusnya menurun terus. Lah begitu mau lebaran kok malah mudik dilarang. Padahal kemarin kan sudah ada yang disuntik vaksin, sampai dua kali loh. Lah terus apa sebenarnya faedahnya disuntik vaksin kalau pulang ke rumah saja dibatasi? Ada juga koncon jenengan, ya masya Allah galaknya minta ambun. Kalau nulis komentar di medsos, kuraturan nopo kuwi. Kalau yang dikhawatirkan kerumunan dan penularan, lah kenapa tempat wisata dibuka? Kenapa sekolah, kantor, pasar, mal, sualayan, tempat wisata, semuanya kok dibuka? Itu malah jelas-jelas sangat membahayakan dan sumber penularan. Masa yang dilarang kok cuma mudik? Alah, begitulah kalau koncon jenengan itu nggrundel dan cenderung misuh. Wana sih ngomong belgedes, kampret, cebong, macem-macem pokoknya. Langgila, sekarang sebelum saya cerita, mencuriin. Nah, kalau sudah minum gitu kan, biar padang pikirannya. Enak diajak ngomong, penak diajak rembukan. Jadi begini, Seng larang mudik kiyosobo. Mudik itu boleh. Silahkan. Monggo. Ajak anak, istri, saudara, atau siapapun untuk mudik. Tapi, mudiknya virtual saja. Iling-ilingen. Virtual saja. Seperti tahun lalu, Saya masih ingat betul bagaimana rasanya meminta panjendengan semua untuk tidak mudik pada tahun lalu. Betapa susahnya kondisi kita di masa-masa awal pandemi. Setiap hari selalu saja, Ada saudara-saudara kita yang masuk rumah sakit. Hampir setiap jam, Ambulan bersliweran di jalan. Penggali kubur, Bekerja siang malam. Teman-teman tenaga medis, Bukan hanya berjuang menyelamatkan, Tapi juga berguguran. Siapa sih yang mau kehilangan saudara? Siapa yang rela kehilangan orang tua? Kita ini sangat berpotensi jadi penyebab kematian satu, dua, puluhan, Bahkan ratusan nyawa. Ini bukan soal tradisi atau agama. Bukan soal suku atau negara. Tapi menyelamatkan satu nyawa saudara kita, Jadi jauh lebih penting dari segalanya. Masih ingat gak kata Gustur? Di atas politik itu ada kemanusiaan. Saya mau nambai, Di atas politik, Tradisi, dan kebudayaan itu ada kemanusiaan. Dan berdiam diri, Tidak bepergian, Tidak pulang kampung, Adalah laku kemanusiaan kita saat ini. Ya kita hanya cukup berdiam diri di rumah, Untuk tidak memperumit masalah di tengah wabah. Mungkin jenengan pernah dinasehati Simbah Buyut, Maka ketika kemarin di Kabupaten Pati, Dan di Kota Semarang contohnya, Ada warga yang nekat mudik dari luar daerah. Ya Allah, Bukan hanya satu, Dua, Atau tiga orang yang tertular Corona. Tapi puluhan orang, Dan akhirnya satu kampung harus diisolasi. Coba itu lihat, bagaimana India hari ini? Isini mongwong tetanggisan, ratusan ribu orang tertular setiap hari, bahkan gampang banget kita melihat orang tergeletak di pinggir jalan-jalan. Mayat berserakan di tempat pembakaran karena saking banyaknya. Ketatnya peraturan dan kejamnya polisi India ketika operasi, ternyata tidak membuat warganya patuh dan takut. Kabeh donggam pangkeh, semua meremehkan dan menyepetekkan protokol kesehatan. Maka masker males, kumpul-kumpul dan kepergian semaunya. Maka yang lebih begini sih, 3 juta orang di sana justru berkumpul tumplek-blek. Dan DCG menggelar acara tradisi di Sungai Gangga. Anda tahu akibatnya, India sekarang ngeri sekali. Kalau bisa memilih, siapa yang mau memilih pandemi? Maunya kita ya, hidup tentrem, aman, sentosa. Bergaswaras, wiris. Rezeki banyak, halalan, barokah. Tapi kan, yang ngatur kehidupan bukan kita. Kita ini kan, sak dermo mampir ngumbi. Disangoni awa atilan pikiran. Makanya ayo jogoh, awa ediwe lan setulur-setulur. Gunakan atilan pikirani. Kita kan sudah tahu, apa yang mesti kita perbuat di masa pandemi ini, agar semua sehat dan selamat. Kalau hati dan pikiran kita sudah tahu, bahwa mudik itu akan menimbulkan kerumunan dan berpotensi sangat besar menularkan corona, yuk ayo kita tinggalkan. Godaan untuk menentang pasti ada. Tapi ayo kita lawan, biar semua aman. Ini adalah saat yang tepat untuk kita bisa segera keluar dari pandemi. Dibanding awal tahun lalu, kasus penularan di negara kita sudah menurun. Vaksinasi juga terus dipercepat. Jenengan semua juga tidak perlu polisi India untuk tertip protokol kesehatan. Usaha-usaha kita sebenarnya membuat pandemi di negeri ini sudah menuju titik akhir. Nah, ketika titik akhir pandemi sudah di depan mata, masa kita mau berputar lagi atau bahkan berjalan mundur menuju titik awal pandemi? Jangan sampelah rekasan indiwi selama ini ambruk. Justru karena perilaku kita sendiri. Maka, Bapak Ibu, sedulur-sedulurku semua, kalau kangen sama yang di rumah, video call saja. Lebaran ini kita sungkem virtual. Kalau mau ngasih THR, langsung wuss, transfer. Yang penting, jenengan sehat. Yang paling penting, Bapak Ibu, keluargane panjenengan semua di kampung, sehat. Kita semua kan sudah saling mengerti. Kahananen memang nembekoyong ini, pakepluk, oraiso disela, yo oraiso dipenggak. Jadi, jenengan jangan berprasangka macam-macam tentang larangan mudik ini. Menghilangkan tradisilah, menghalangi silaturahmilah, mematikan usaha warga, atau prasangka buruk lainnya. Tidak. Tidak. Keselamatan jenengan, keselamatan kita, di atas semuanya. Keputusan ini memang membawa madarot. Tapi itu adalah madarot yang paling ringan dari sekian madarot yang ada. Semoga cukup dua kali puasa, dua kali lebaran, kita tidak pulang. Jaga diri, panjenengan. Baik-baik. Jika keluarga panjenengan di kampung ada masalah, gue tensah khawatir. Insya Allah, biar saya yang ngurus. Untuk sedulur-sedulurku, kepala desa, ketua RW dan RT, ayo, Jogo Tonggo, gerak lagi. Pos penjagaan kampungnya, dihidupkan lagi. Data setiap pendatang, suhu tubuhnya dicek, semprot dengan disinfektan. sediakan tempat cuci tangan. Siapapun yang masuk ke kampung kita, wajib pakai masker. Sekali lagi, wajib. Tidak ada pendatang atau tamu yang terindikasi. Entah itu demam, batuk, pilak, segera laporkan ke puskesmas terdekat. Teman-teman tenaga medis juga ini. Ayo, kencangkan lagi ikat pinggang, kita siaga, agar tidak kecolongan. Jika usaha kita bisa terus seperti itu, saya hakul yakin, insya Allah, lebaran tahun depan, kita semua bisa kumpul keluarga dengan bahagia. Bapak Ibu, yang sangat saya hormati, terima kasih, Pak Tunwun. Sabar, butencah mudik, dan selalu jaga kewarasan. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati.